Intro Dinas Kesehatan Keluarga Berencana atau Diskes KB Kota Bontang pada Jumat pagi 28 September 2018 melakukan screening penyakit tuberkulosis atau TBC di wilayah kerja Puskesmas Bontang Utara II, Kampung Selambai, Kelurahan Leptuan. Kegiatan yang sekaligus dirangkai dengan pemeriksaan penyakit tidak menular dan sosialisasi tentang program deteksi dini TB oleh Dinas Provinsi Kaltim ini diikuti cukup antusias oleh warga Selambai bertepat di Sekretariat Masjid Bahrul Akhobah, RT1 Selambai. Dikatakan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Diskes KB Kota Bontang, Diana Nur Hayati. Kegiatan screening di Kampung Selambai ini dilakukan untuk mengidentifikasi penularan TB. Sehingga jika ditemukan dapat segera dilakukan penanganan lebih lanjut guna memutus mata rantai penularannya. Hal ini dilakukan berdasarkan adanya temuan kasus TB oleh Puskesmas Bontang Utara II di daerah Selambai yang mencapai 10 kasus. Yang penting, artinya ingin memutus rantai. Kita sudah menemukan, kita harus memutus rantai, harus menemukan yang lainnya. Karena target kita, kalau itu Puskesmas Bontang itu lebih dari 50 persen, kemudian target nasional itu 85 persen untuk gas CDR atau gas deteksi rat. Karena kita sekarang ini baru mencapai 45 persen. Nah ini kan dari 50 persen saja kita belum mencapai. Sedangkan kasus itu sudah ada, kasus itu sudah ada 5-10 itu harus kita kejar siapa penyebaran. Tanpa kita menemukan kasus baru atau kasus yang pencetusnya, kita tidak akan menelesaikan masalah ini. Ini akan terjadi terus dan ini akan terkembang terus dan sayangnya kita tidak bisa mencapai tangan. Ditambahkan Diana Nurhayati lewat kegiatan ini sekaligus diharapkan dapat menjaring pasien TB yang telah putus berobat. Sehingga dapat kembali melakukan pengobatan, mengingat pengobatan TB harus dilakukan secara berkesinambungan. Di samping itu kita juga menjaring MDR, artinya pasien dengan putus berobat atau drop out. Biasanya kebanyakan masyarakat setelah berobat itu dia tidak mau melanjutkan. Nah ini sangat berbahaya, dan ini bisa menyebabkan yang lainnya. Dan kita kalau menemukan itu akan mengulangi pengobatan lainnya. Ini yang kita harapkan, keterbukaan dari masyarakat untuk mau diperiksa. Memberikan dahak yang kita harapkan, dahak yang benar-benar dahak yang kita butuhkan. Sehingga kita bisa mengobati sedihnya mungkin. Dalam kesempatan ini, dinas kesehatan melalui puskesmas juga sekaligus melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular. Seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan lingkar perut, serta mengukur kadar gula darat. Menurut Diana Nurhayati, hal ini sangat penting dilakukan karena penularan penyakit TB juga berkaitan dengan kondisi kesehatan tubuh. Di mana bakteri TB sangat mudah menyerang orang yang kondisi kesehatannya lemah. Waktu kita dua hari, hari ini dan besok, hari ini mereka tidak bisa meluangkan dahak, kita tunggu besok pagi untuk meluangkan dahak yang sederhana. Sehingga kita memudahkan untuk menemukan kasus-kasus baru yang ada di wilayah ini. Karena sudah ada kasus 5-10, berarti ada yang lainnya. Karena itu sangat mudah menular. Yang disampaikan profesi ini juga, kita semua ini akan mempunyai bakteri itu. Banyak tinggal tubuh kita. Apakah kita masih sehat? Kalau sehat, kita masih mampu untuk mengatasi itu. Tapi kalau sudah sakit, itu yang akan menimbulkan efek sampingan lainnya. Bisa ke pampang, bisa ke hati, bisa ke daya tahan tubuh kurang. Kalau yang sudah tinggi itu, dia harus makannya yang tinggi. Tinggi klori, tinggi protek, tinggi lemah semua. Tapi kalau dia menyedap penyakit lain, dia tidak akan kekacauan. Sementara itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Wasor TB Dinas Kesehatan Provinsikal Tim Romi Ekanugraha dan MOT TB Dinkes Provinsikal Tim Saharan Niji. Yang sekaligus menyampaikan sosialisasi tentang program deteksi dini dan penanganan TB menuju Indonesia Bebas TB tahun 2030. Di 2030 kita punya harapan TB itu sudah tidak ada lagi di Indonesia. Salah satunya adalah caranya bagaimana kita temukan sebanyak banyaknya di masyarakat yang tadi sakit kita temukan supaya tidak menjadi penular di masyarakat. Oleh Bapak Ibu ya, paham ya? Nah, ini dia harapannya. Jadi kita di 2020 harapannya kita banyak ketemu. Sampai nanti 2050 sudah ada kasus TB lagi. Sampai nanti imunisasi pun ada, imunisasi TBC nanti ada.